Intro Salam sukacita bagi kita semua saudara yang dikasih oleh Tuhan Pada saat-saat yang indah yang Tuhan percayakan pada kita dalam kehidupan ini Marla kita menikmati kebenaran firman Tuhan Pokok bahasan kita Ciri-ciri orang berhikmat Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan apa yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya Dalam kitab Amsal Fasal yang ke-9 ayat yang ke-10 Firman Tuhan berkata kepada kita Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Dan mengenal Maha Kudus Adalah pengertian Saudara sekalian apa yang Tuhan sampaikan kepada kita Bahwa hikmat itu mendasari segala sesuatunya dengan baik Maka ciri-ciri orang yang berhikmat dia adalah Orang yang mampu Untuk mencermati keberadaan kita Orang yang mampu untuk menelaah kehidupan kita Dan perilaku kita Dan bahkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Bahwa orang yang berhikmat Adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas Orang yang diberi hikmat oleh Tuhan Dia adalah orang yang berpengetahuan Orang yang mampu untuk memikirkan jangka panjang Maupun orang yang akan memikirkan bagaimana ke depannya yang terbaik Dan diberi kebijaksanaan dalam mengambil keputusan Kemudian dikatakan orang yang berhikmat adalah Orang yang takut kepada Allah Dia setia untuk mencari Tuhan Dia setia untuk menyembah kepada Allah Dia setia untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Dan kata takut akan Tuhan Mengingatkan kepada saudara dan saya Bukan karena kesalahan Melainkan takut kepada Tuhan Karena taatnya mereka Kepada Allah untuk melakukan segala sesuatu dengan baik Dan orang yang takut kepada Tuhan adalah Orang yang setia Dan boleh dikatakan Pekah terhadap Nasihat-nasihat dari Tuhan Melalui kebenaran firman Tuhan Maupun melalui nasihat-nasihat dari orang lain Yang dipakai oleh Tuhan Untuk memberikan nasihat demi nasihat kepada Semua anak-anaknya Kemudian Tuhan juga mengajarkan kepada kita Kalau orang-orang yang penuh dengan nikmat Ciri-cirinya dia adalah Akan mengenal Allah yang Maha Kudus itu Mengenal Allah yang Maha Kudus Jadi mengenal secara pribadi Dan bahkan lebih daripada tahu Kadang-kadang kalau kita melihat Orang tahu Presiden kita siapa Orang tahu Wali kota kita siapa Tetapi yang mengenal presiden secara pribadi Yang mengerti wali kota dan mengenal secara pribadi Ketika ada kedekatan diantara Pribadi itu dengan wali kota maupun presiden kita Demikian pula kalau orang yang berikmat Yang takut kepada Tuhan Dan yang mengenal Tuhan Dan dia berpengertian kepada Allah Maka dia adalah senantiasa yang mendekatkan diri kepada Tuhan Mengenal secara pribadi siapakah Kristus Allah yang layak kita sembah itu Mari kita tetap penuh dengan nikmat Dan tetap mengenal Allah secara pribadi Dan setia untuk melakukan perintahnya Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur atas bermanmu ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin